Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kehadapan Allah Semoga kita Selamat berkah lindungan Dan berdoa Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah Astagfirullah Allah Akbar Kembali saya dari tim Rajawli Nusantara Kali ini masih mengangkat terkait Dengan seri budaya Saya pertegas lagi bahwasannya Waktu itu mengikat Dan bisa memberikan nilai Karena nilai hidup kita itu Diukur oleh waktu Berapa hari, berapa jam Waktu tidak bisa dikejar Dan juga tidak bisa ditinggalkan Waktu yang paling dekat adalah Besok yang paling jauh adalah kemarin Waktu tidak bisa diulang Sehingga Semua orang rugi Semua orang akan rugi Jika menyanyiakan waktu Maka Orang yang tidak rugi adalah Orang yang beriman Dan orang yang selalu saling ingatkan Dalam kebenaran dan kesabaran Benar dalam sabar Sabar dalam benar Benar dalam kesabaran Sabar dalam kebenaran Supaya kita Tidak digilas atau tidak dirugikan oleh waktu Kali ini yang akan diangkat terkait dengan iblis Jadi dari delapan alam itu Dari delapan alam itu Alam Benda mati Tumbuhan hewan Jin Syuman setan iblis Melaikat Kedelapan unsur ini Itu bisa menjadikan kita Berpaling dari Allah Maka Benda mati Tumbuhan dan hewan Itu merupakan fasilitas Jin Merupakan parasit Iblis dan setan Merupakan kompetitor Dan malaikat merupakan partner Kita bicara iblis Iblis itu sejak awal Memang iblis Bukanlah malaikat Ada sebagian yang Menyatakan bahwa Awalnya adalah Ajajil ini adalah Malaikat yang paling patuh kepada Allah Iblis itu sejak awal memang iblis Dia terbuat dari jan Dari inti api Ketika terjadi Penolakan terhadap sujud kepada Adam Maka sebenarnya di saat itu adalah Momen terbentuknya Atau terciptanya furkon Atau pemisahan Antara Untuk melaksanakan tugas dan memenang Tugas malaikat Dan tugas iblis dan setan Iblis ini adalah makhluk Yang taat juga kepada Allah Makanya iblis itu ingin disayang Allah juga Bentuk ketataan iblis adalah Menjurumuskan secara sempurna Memalingkan secara sempurna Merusak secara sempurna Manusia Agar selalu jauh dari Allah Itu tugasnya Jadi tugas iblis ini adalah tugas inti Titiknya kecil tetapi daya rusaknya paling tinggi Iblis itu memiliki kecepatan yang tinggi Kecepatan iblis itu hitungannya per detik Kalau kita bekerja hitungan per hari Kalau iblis per detik Jadi iblis bekerja per detik Dia kawin per menit Lahiran Per jam Jadi hasrat iblis itu Per detik Kemudian kawinnya per menit Lahirannya per jam Makanya banyak Jumlahnya Kalau setan Aktifitasnya per menit Hitungan menit ya Hasratnya hitungan jam Lahirnya per hari Jadi tiap hari ada aja yang lahir Iblis ini karakteristiknya itu sombong Dan arogan Kalau seseorang itu Apa namanya Ria itu masih dalam diri Tetapi kalau udah sombong dan arogan Itu sudah memiliki daya rusak kepada orang lain Kalau orang itu Termasuk dimasuki karakteristik jin Itu untuk dirinya Tetapi kalau sudah sombong Itu memiliki daya rusak Terhadap orang lain Atau pihak lain Makanya dalam Pembahasan Asma'ul Husna Kembali saya tegaskan bahwa Makhluk ini dilarang menggunakan Asma'ul Husna Yaitu Al-Mutakabir Rohmanrohim dan yang lainnya boleh Tetapi Al-Mutakabir ini tidak boleh Karena ini banyak kebesaran Allah Nah Iblis ini karakteristiknya itu Karakteristiknya itu Sombong dan arogan Iblis itu lebih serning Lebih senang Itu bermainnya di Amerika Kenapa demikian? Karena karakteristik orang Amerika itu Sombong dan arogan Betul Kalau karakteristik orang Nusantara Itu cenderung lebih soft Lebih lembut Yang arogan ada Tapi bukanlah Secara umum atau dominan Lebih dominannya lebih lembut Beda dengan orang Amerika Makanya Iblis banyak berkecimpung di Amerika Jadi kelasnya Iblis di Amerika Bukan di Nusantara Tugas Iblis yang utama adalah Memalingkan manusia dari ingat kepada Allah Kalau setan memalingkan aktivitas manusia di jalan Allah Kalau setan begini Duh tanggung kerjaan Ntar dulu dah sholatnya Nah itu setan Duh tanggung ini proyek Ntar dulu dah Nah itu setan Tetapi kalau Iblis Karena aktivitasnya per detik seiring nafas Itu aktivitas Iblis itu adalah Memalingkan membuat orang luva kepada Allah Makanya Untuk melawan Iblis Satu-satunya cara melawan Iblis adalah Menaha apa Melakukan zikir Sepanjang waktu Atau sholat daiman Atau sholat sukma Atau zikir nafas Itu satu-satunya cara Untuk melawan Iblis Bukan dengan bacaan-bacaan tertentu Atau aneh Dikir aja Allah Allah aja itu Karena apa Aktivitas Iblis itu per detik Tidak bisa dilawan oleh Aktivitas sholat yang lima waktu Maksudnya apa Aktivitas sholat yang lima waktu Kan waktunya berjenjang Subuh, duhur, asal, maghrib, bisa Sedangkan aktivitas Iblis Dalam membuat orang lupa Kepada Allah Itu per detik Maka Harus dilawan dengan cara Per detik pula Yaitu dengan zikir Atau sholat Sukma Atau sholat daiman Jadi berdikir sepanjang waktu Itulah satu-satunya cara Untuk melawan Iblis Nah Iblis itu posisinya ada di kemaluan Dimensinya langit kelima Posisi dunianya Posisi langit dunia itu Ada di segitiga bermuda Barang dengan saudaranya setan Nah Karakteristik Iblis ini Pada zaman kebangkitan agama Tauhid ini Iblis secara zat Itu sudah mulai dilepaskan Dalam diri manusia Namun chipnya masih terinstall Aplikasi Iblisnya masih terinstall Tapi zat Iblis sebagai Iblis Itu sebagian besar Sudah digaruh ke segitiga bermuda Ke dimensi langit kelima Sehingga apa Karakteristik Iblis yang tertanam dalam chip Dalam diri manusia itu Itu digunakan sebagai Satu alat ukur untuk penguji Karena apa Kalau chip itu lebih mudah diatur Daripada zatnya Nah Yang harus saya tegaskan begini Iblis itu adalah kompotitor Setan kompotitor Kalau jim parasit Iblis dan setan itu adalah kompotitor Sama-sama bekerja untuk mencari Lidu Allah Iblis Kalau Allah murka Seterhadap Iblis Iblis itu sudah habis Allah itu kan berkuasa Tetapi kenapa ada Karena Iblis itu memang dipungsikan Ditupoksikan Untuk menggoda manusia Dengan sempurna Dengan menjerumuskan secara sempurna Jadi kita berkompetisi Menuju kepada Allah Iblis juga Berkompetisi Menuju kepada Allah Mengharap Lidu Allah Kita Menuju kepada Allah Dengan cara Tauhid dan beribadah Iblis Kemudian kita dapat Poin atau pahala Iblis menuju kepada Allah Dengan cara Menjegal hati kita Jadi kalau Iblis berhasil Dia yang dapat Poin Nah kita Tidak dapat Apa-apa Itu Walaupun Iblis Tidak tertaklit Ibadah Jadi jangan berpikir Iblis itu Akan masuk Sesurga Karena Pembagi Iblis Surga dan neraka Tidak ada masalah Yang masalah itu Adalah kelakuan Iblis Yang kita tiru Sehingga kita terjerumus Kalau nanti Saudaraku ada yang Bertemu Iblis Di neraka Umpamanya Ya Iblis mah Santai-santai aja Diam dunia disitu Habitatnya disitu Jangan menggunakan Logika kulit Dengan kulit Tidak Karena Allah Ridho Iblis Di neraka Makanya santai-santai saja Nah Oleh karena itu Hal terpenting Yang harus saya tekankan Adalah Karena aktivitas Iblis Itu pedati Maka Harus dilawan Harus dikompetisi Harus dikonter Oleh kita Dengan aktivitas Per detik Jangan Pernah lupa Untuk terus Beraktivitas Mengingat Allah Dalam hitungan Per detik Dengan cara Sholat daiman Atau dengan Cara zikir Zikir yang Paling mudah Dan yang bisa Mengalahkan Iblis Hanya zikir Hu'Allah Dari mana Hu'Allah itu Quran Intinya adalah Al-Fatihah Al-Fatihah Intinya adalah Bismillah Bismillah Intinya adalah Allah Allah intinya Hu' Itu Hu'domir Jadi Demikian terkait Dengan Iblis Persekutuan Dengan Iblis Terjadi Tapi memang Harganya Mahal sekali Dan Iblis Tidak mau Barang yang Murah Jadi kalau Kita Pejabat Ecek-ecek Atau Masyarakat Yang ibadah Pun tidak Jangan Berpikir Digoda Iblis Iblis itu Kelasnya Bukan kelas Orang Ecek-ecek Kelasnya itu Kelas-kelas tinggi Demikian Yang dapat saya Sampaikan Semoga kita Terhindar Dari Upaya Setan Ataupun Ubis Dalam menjerumuskan Kita Hanya satu Cara Tetap Berlindung Kepada Allah Beriman Dan beramal Soleh Semoga kita Sowa dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih